Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Ibu Guru Firda di Sentra Balok Hari ini kegiatan kita membuat lemari dari kertas warna-warni Nah, bahan-bahannya, lihat Ibu Guru ya Oh iya, sebelum kita mulai, kita baca bismillah dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Nah, sekarang Ibu Guru kasih tahu ya bahan-bahannya Di sini Ibu Guru punya kertas warna-warni, kertas HVS warna-warni Dan kertas HVS putih Jika anak-anak tidak mempunyai kertas HVS warna-warni Bisa menggunakan kertas origami Nah, atau kertas warna Di sini ada lem, ada gunting, ada pensil, tenggaris, dan sepidol Kalau nggak punya sepidol bisa pakai kerayun atau pensil warna ya Nah, caranya yang pertama Kita menggunting kertas warnanya Anak-anak bisa pilih, bebas aja warnanya Kertas warna Dengan bentuk persegi panjang ukuran 17 x 21 Nah, anak-anak ukur dengan penggaris ya 17 x 21 x 21 Setelah itu, anak-anak lipat Nah, lipatnya jadi dua dulu ya Lipat jadi dua Lalu anak-anak lipat lagi Seperti ini Nah, dilipat jadi Empat bagian Satu, dua, tiga, empat Oke, bisa Setelah itu, anak-anak ambil kertas warnanya lagi Kita buat yang bentuk persegi Atau segi empat ya Sebanyak enam buah Jadinya seperti ini Ini ukurannya empat kali empat Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Setelah itu, anak-anak buat bentuk segitiga Nah, segitiga seperti ini Anak-anak gunting seperti ini Jadi bentuk segitiga ada dua Lalu bentuk lingkaran Nah, caranya mudah saja Di sini ada kertas HVS Yang warna putih Anak-anak tempel Yang persegi panjangnya dulu ya Anak-anak tempel Ya, tempel jadi seperti ini Nah, lihat ya Jadi seperti ini ditempelnya Seperti lemari Nah, biar lebih menarik Anak-anak tempel persegi empatnya Segi empat atau perseginya di dalam Pakai lemnya jangan banyak-banyak ya Jadinya seperti ini nanti Tuh Segi empatnya jadi Rak-rak lemarinya ya Lihat, tuh Setelah itu, anak-anak tempelkan Lingkaran tadi sebagai pintunya Untuk membuka lemarinya Seperti ini Seperti ini Lihat Oke, lalu kakinya Segi tiganya jadi kaki Lemari ya Nanti hasilnya akan seperti ini Anak-anak bisa Mewarnai atau menggambar lemarinya agar lebih menarik Bisa pakai crayon Pakai pensil warna Atau juga bisa pakai sepindel Seperti dulu Nanti ini dia hasilnya Coba lihat lemarinya Oke Jangan lupa ya Ditulis nama anak-anak Dan Nama lemari Kata lemarinya ya L I M A R I Lemari Bisa ya Sekian dulu Selamat mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa